Pemirsa 200 penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali reaktif swab antigen setelah melakukan pemeriksaan di pos kesehatan bandara. Untuk selanjutnya, ratusan penumpang diminta untuk menunda perjalanan dan melakukan tes PCR serta menjalani karantina. Ratusan penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali terpaksa harus menunda perjalanannya. Pasalnya hasil tes antigen ratusan penumpang ini reaktif. Hingga 4 Januari, 200 orang dilarang bepergian menggunakan pesawat terbang berdasarkan pemeriksaan antigen di pos kesehatan Bandara Bali. Tim kesehatan Bandara meminta penumpang yang reaktif menunda perjalanannya dan melakukan tes PCR serta menjalani karantina. Ambulan itu akan disediakan memang khusus untuk penumpang yang terkonfirmasi positif dan tentunya dengan gejala. Kalau yang tidak bergejala itu memang mereka wajib datang ke gugus tugas, nanti setelah itu diambil swab-nya. Kemudian mereka wajib karantina mandiri atau isolasi mandiri. Sejak ditetapkan sebagai syarat perjalanan, layanan rapid test anti-gen di terminal domestik maupun luar negeri Bandara Igusti Ngurah Rai Bali selalu dipadati warga. Saat libur Natal dan Tahun Baru Bandara Ngurah Rai menduduki posisi ketiga dengan trafik penumpang tertinggi sebanyak 239.335 orang setelah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surapaya. Dari Bandung Bali Bagus Alip melaporkan